Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi ya sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung Oke teman-teman di kesempatan kali ini aku akan sharing ya kepada teman-teman tentang masalah yang sering terjadi di HP Realme guys ya Dan ini juga sering juga sih aku temui di HP Oppo ya, di Vivo Samsung sama Xiaomi sih agak jarang Tapi yang sering itu di Realme sama di Oppo guys ya Nah disini kan kita buka usaha service HP, kita disini ada counter Nah tiap hari kan kita buka ada saja masalah-masalah yang terjadi khususnya di Realme dan di Oppo guys ya Dan disini juga sebagai tambahan informasi buat teman-teman Nah siapa tau kan ada teman kamu atau sanak saudara family atau siapapun ya yang berhubungan dengan kamu Yang mengalami hal kayak gini khusus HP Oppo dan Realme ya Nah ini guys kasusnya nanti aku taruh linknya di deskripsi Aku udah buat videonya ya ini adalah thumbnailnya Nah ini adalah video yang dimana HP masuk ke counter kami HP ini Realme C2 ini dengan keadaan LCD ngeblank guys ya LCD-nya itu ngeblank hitam dan tidak menampilkan gambar Nah di charger itu ada getaran cuman ditekan tombol power lama Nggak ada respon apapun Di charger pun ada getar cuman LCD-nya ngeblank kayak gitu Nah itu sering terjadi di seperti kataku tadi di HP Oppo juga di Realme juga Nah itu biasanya dan ini sering saya temui Biasanya error saja pada program akibat HP jarang di restart kayak gitu Jarang dimatikan Taunya kita makai 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 Tidakkerasaan sebulan dua bulan tiga bulan akhirnya Programnya error mungkin banyak aplikasi yang terbuka lupa ketutup Ketumpuk 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 akhirnya programnya error Dan LCD-nya ngeblank tidak bisa menampilkan gambar Tapi biasanya kalau di telpon atau notifikasi biasanya suaranya ada Yaitu biasanya yang sering banget terjadi dan sering aku temui juga kayak gitu Beruntungnya untuk HP Oppo sama Realme ini Dibekali dengan fungsi tombol kombinasi Yaitu tombol power plus volume atas Apabila ditekan secara bersamaan Maka HP otomatis akan merestat kayak gitu Alias HP mati hidup sendiri Nah bagaimana kita mau menamatikan lewat tombol power Sementara tekan tombol power pun tidak ada respon apapun Nah ada satu cara lagi Kamu tinggal bongkar HP-nya Buka backdoor-nya Congkel backdoor-nya Karena ini baterai tanam Lepas kabelnya kemudian pasang lagi Dan itu biasanya berhasil Cuman yang jadi pertanyaan adalah Kalau orang yang baru pegang HP Atau orang yang nggak tahu membuka backdoor-nya ini Secara kalau kita lihat Ini rapat banget Kalau hanya seseorang itu pengguna HP Apalagi dia baru Agak kesusahan membukainya ini Kita saja disini servius HP Menggunakan alat congkel guys ya Nah ini kita gunakan alat congkel Untuk membuka backdoor-nya ini Kayak gitu Nah apabila orang-orang yang cuma tahu maka Ya kesusahan lah Untung saja di HP realme sama Oppo ini Dibekali dengan fungsi yang banyak tidak diketahui orang Nah makanya disini aku sharing kepada teman-teman Semoga sharingku ini bisa bermanfaat Buat teman-teman sekalian Yang dimana kalau seandainya HP itu dalam keadaan Khususnya ya HP realme sama Oppo Dalam keadaan LCD-nya ngeblank Sementara HP juga nggak jatuh Juga nggak masuk air Tiba-tiba ngeblank aja gitu Tapi kita sadar dan kita tahu Bahwa HP-nya itu jarang banget kita restart Atau kita matikan Kemudian hidupkan lagi Jadi perlu kita ketahui bahwasannya HP itu perlu di restart Sekurang-kurangnya itu Sebulan sekali kayak gitu Kalau bisa seminggu sekali Seminggu sekali Fungsinya apa? Untuk menyegarkan lagi Operasi sistemnya ini Untuk menyegarkan kembali Apa ya Dia itu kan booting ulang Sehingga aplikasi-aplikasi yang dibuka Itu jauh lebih cepat lagi Dan segar Walaupun kamu nggak istirahatkan HP-nya Misalkan kamu matikan HP-nya Istirahatkan 30 menit Meskipun nggak begitu Cukup kamu matikan HP-nya Kemudian hidupkan lagi langsung Itu udah cukup meminimalisir LCD ngeblank Akibat programnya yang error Nah kalau seandainya itu terjadi Gampang saja guys ya Kamu tinggal tekan tombol power Plus volume atas Ini aku peragakan Aku praktekin ya Tekan tombol power plus volume atas Secara bersamaan Kita lihat Ini bakalan mati Kita lihat Tekan nama Ini bakalan mati Asumsikan saja LCD-nya ngeblank Kayak gitu Tuh Nah Tanpa harus repot-repot Kita membuka baterainya Cara ini berhasil Untuk Realme dan Oppo Memang untuk dua merek ini Di Vivo Aku nggak tahu ya Mungkin nggak bisa ya Nanti kamu coba aja ya Tekan tombol power plus volume atas Dan juga disini aku jarang menemukan Vivo yang terkendala Di blank LCD kayak gini ya Nah yang sering terjadi itu Di Realme sama Oppo Dan untungnya ada tombol kombinasi ini Yang bisa berfungsi Untuk merestat HP-nya Muat ulang HP-nya Tanpa harus membongkar Baterainya Membuka backdoor-nya Dan lain sebagainya Cukup dengan kombinasi tombol ini Dan ini juga berlaku Apabila HP kamu itu Dalam keadaan nge-lag atau lengket Nggak bisa diapa-apain Tekan tombol power pun Nggak ada perubahan apapun Misalkan saja HP kamu hang Nge-hang nge-lag kayak gitu Tinggal kamu tekan tombol power Plus volume atas Maka dia otomatis Terestat dengan sendirinya Berlaku di Realme sama Oppo Beruntunglah kamu yang memiliki HP Realme sama Oppo Ada tombol kombinasi yang berfungsi Untuk menghidupkan atau merestat paksa HP-nya Sehingga kamu nggak perlu repot-repot Membuka backdoor Membuka baterai dan lain sebagainya Dan kamu nggak perlu ke counter Nah demikian saja Semoga informasi ini bisa dimanfaatkan Sebaik mungkin Oke Jika ada pertanyaan boleh Komen-komen aja Jika ada pendapat lain Komen-komen juga Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku Boleh silahkan DM Instagram Instagramku ada di sudut kiri Bawah video ini At John Itung Baiklah sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai disini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa ya Di video selanjutnya Saya John Itung See you the next Video my brother